Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini, Kamal Channel kembali lagi dengan informasi-informasi yang perlu Anda ketahui. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukun terus channel ini dengan cara subscribe, like dan share. Agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi dari Kamal Channel. Hari ini kita akan membahas tentang siapakah Muhammad Qasim bin Abdul Karim, kapan mimpi pertamanya terjadi dan mengapa dia membagikan mimpinya. Berikut ini penjelasan Muhammad Qasim yang kami rangkum di pencarian Google. Namaku Muhammad Qasim dari Pakistan. Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW menyuruhku melalui mimpi untuk berbagi mimpiku dengan yang lain dan hanya itu yang kulakukan. Jadi jangan salahkan aku. Rahmat Allah SWT adalah untuk semua orang dan segalanya. Aku hanya ingin menjadi sahabat Allah SWT dan tidak lebih. Hanya Allah SWT yang menjadi wakel, yang maha penjagaku. Aku telah melihat mimpi seperti itu selama lebih dari 28 tahun terakhir. Allah SWT datang ke dalam mimpiku lebih dari 500 kali dan Nabi terakhir Muhammad SAW lebih dari 280 kali. Aku berusia sekitar 12 atau 13 tahun ketika Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW keduanya datang bersamaan dalam mimpiku untuk pertama kalinya. Dan kemudian setelah itu pada tahun 1993 ketika aku berusia 17 tahun, Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW mulai datang secara teratur dan terus-menerus dalam mimpiku. Dan sejak itu, Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW terus datang ke dalam mimpiku. Nabi terakhir Muhammad SAW adalah utusan terakhir dan Nabi Allah SWT dan aku adalah umat Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan aku bangga bahwa aku adalah umat Nabi terakhir Muhammad SAW. Dalam banyak mimpi, Allah SWT mengatakan kepadaku, Kasim, pergi dan terangilah dunia yang telah penuh dengan kegelapan. Dalam mimpi yang lain Allah SWT berkata kepadaku, Kasim, aku akan membela Pakistan dan aku pula yang akan menyelamatkan Pakistan. Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW mengatakan berkali-kali kepadaku bahwa, Kasim, suatu hari nanti kamu akan membawa seluruh umat keluar dari kegelapan dan setelah itu dunia akan menjadi damai dan akan dimulai dari Pakistan. Dalam mimpiku, Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW membimbingku kepada jalan yang lurus. Sejak tahun 2007, Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW mulai mengajariku tentang hal apa saja yang harus aku lakukan dan yang harus aku hindari. Sebagian besar Allah SWT dan Nabi terakhir Muhammad SAW menyuruhku untuk menghindari semua jenis dan bentuk kesyirikan, menyembah dan beribadah kepada selain Allah SWT, dan menjadi manusia yang berahlak mulia. Pada bulan April tahun 2014, Allah dan Nabi terakhir Muhammad mulai memberitahuku dalam mimpi untuk membagikannya kepada semua orang. Lalu aku mulai membagikannya dengan anggota keluargaku, teman-teman dan beberapa orang lain. Aku juga membagikan mimpiku melalui email ke situs resmi Angkatan Darat Pakistan dan situs resmi pemerintah Pakistan orang-orang populer, situs web resmi negara-negara Islam. Tetapi tampaknya tidak ada yang percaya padaku dan mimpiku. Mereka semua mengabaikanku. Setelah itu aku memutuskan untuk berhenti membagikan mimpiku. Kemudian, pada bulan Desember tahun 2014, Nabi terakhir Muhammad datang dalam mimpiku dua kali dalam satu malam dan mengatakan kepadaku, Kasim, kamu harus membagikan mimpi ini kepada semua orang untuk menyelamatkan Pakistan dan menyelamatkan Islam. Aku bingung dan berkata pada diriku sendiri bahwa aku telah berbagi mimpiku dengan banyak orang namun mereka tidak mempercayaiku. Apa lagi yang harus aku lakukan? Kemudian sekolah pesawar di Pakistan diserang dan aku terus memikirkannya sampai akhirnya aku memutuskan untuk membagikan mimpiku melalui internet. Izinkan aku menjelaskan bahwa aku adalah orang yang sederhana dan tidak religius. Aku tidak berjenggot, tercukur bersih, dan aku tidak terbiasa berdoa serta salat tahajud, salat malam, secara teratur. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jujur, dan aku tidak berbohong. Pada tahun 1994 Allah memberitahuku dari langit dan aku masih ingat kata-katanya, Kasim, janji yang telah aku buat kepadamu, maka aku akan memenuhinya dan jika aku gagal, maka aku bukanlah raja seluruh alam. Dan sejak hari itu, aku menunggu Allah. Kapan waktu yang dijanjikan itu tiba dan kapan kesabaranku berakhir? Aku tidak putus asa dari rahmat Allah. Setiap kali aku mulai putus asa, maka Allah atau Nabi terakhir Muhammad akan datang ke dalam mimpiku dan berkata, Kasim, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kasim, bersabarlah, Allah tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang sabar dan Allah adalah pengatur urusan yang terbaik. Mereka memotivasiku dengan kata-kata seperti itu dan aku menjadi bersemangat kembali. Pada Januari tahun 2014 Allah berfirman kepadaku, Kasim, aku telah mengujimu selama 20 tahun. Aku ingin melihat apakah kamu termasuk orang yang berputus asa dari rahmatku atau tidak. Aku melihat mimpi ini di musim panas 2003. Allah berfirman, Kasim, apabila saat janjiku belum tiba, jika kamu mencelupkan tanganmu ke dalam emas maka itu akan menjadi debu. Tetapi ketika saat janjiku telah tiba, maka jika kamu mencelupkan tanganmu ke dalam debu maka itu akan menjadi emas atas perintahku. Aku melihat mimpi ini pada musim semi 2002 di mana Nabi terakhir Muhammad mengatakan kepadaku, Kasim anakku, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kasim, pada saat waktumu telah tiba maka bumi akan mengeluarkan hartanya. Pohon akan menumbuhkan lebih banyak buah dan menghasilkan lebih sedikit daun. Akan ada rezeki di atas rezeki. Tak seorang pun akan tetap miskin. Dan akan ada kedamaian di mana-mana. Hukum dan keadilan akan tegak dan tak seorang pun pernah melihat saat seperti itu sebelumnya. Aku tidak pernah melihat Allah secara langsung dalam mimpiku. Aku hanya merasa bahwa Allah ada di atas arsi al-azim, singgah sananya. Dan suara Allah turun dari sana atau aku melihat nur, cahaya. Dan suara itu keluar dari cahaya. Atau Allah berbicara denganku dari langit. Dalam setiap mimpi, aku merasa Allah lebih dekat kepadaku daripada urat leherku. Saya tidak melihat wajah Nabi terakhir Muhammad secara jelas tapi aku bisa melihat tubuhnya. Dalam satu mimpi aku memeluk tubuh Nabi terakhir Muhammad dan seluruh tubuhku bersaksi bahwa aku memeluk tubuh Nabi terakhir Muhammad. Aku juga telah berjabat tangan berkali-kali dengan Nabi terakhir Muhammad dalam mimpiku dan tanganku juga bersaksi bahwa aku berjabat tangan dengan Nabi terakhir Muhammad. Pada bulan September tahun 2015 aku bermimpi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap mata Nabi terakhir Muhammad. Ketika mataku melihat ke dalam mata Nabi terakhir Muhammad maka mataku terpaku dan aku tidak bisa berpaling. Aku merasa seolah-olah di mata Nabi terakhir Muhammad, dipenuhi oleh cahaya Allah. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagiku. Aku telah melihat banyak Nabi dan Rasul yang lain dalam mimpiku tetapi aku hanya melihat wajah Nabi Sulaiman, Alayhi Salam dan Nabi Isa, Yesus Alayhi Salam berkali-kali dalam mimpiku. Dalam beberapa mimpi, aku melihat bahwa ketika seluruh dunia menjadi damai, maka Dajjal akan muncul dan mencoba menghancurkan kedamaian dunia. Dalam satu mimpi, aku melihat Nabi Isa, Alayhi Salam turun dari langit. Dan Yakjuj dan Makjuj keluar lalu menyebar dan melakukan kerusakan ke seluruh bumi. Aku dan sangat sedikit orang akan bergabung dengan Nabi Isa, Alayhi Salam dan kemudian kami tinggal bersama Nabi Isa, Alayhi Salam. Pada tahun 1993, ketika aku mulai bermimpi, aku mulai menulis dan membuat buku catatan tentang mimpiku. Dan hal-hal yang kucatat seperti, berapa kali aku melihat Allah dalam mimpiku dan berapa kali aku melihat Nabi terakhir Muhammad dalam mimpiku. Namun beberapa tahun yang lalu, aku kehilangan buku catatan itu saat pindahan. Jumlah mimpi itu lebih kurang ada 800 kali dan aku masih mengingat banyak mimpiku. Bertahun-tahun yang lalu dalam satu mimpi, Allah mengatakan kepadaku, Kasim, sebelum tidur bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falak, dan surah An-Na'as kemudian tidurlah sehingga setan menjauh darimu. Dan sejak saat itu, aku selalu melakukannya. Allah memberitahuku dalam banyak mimpi. Kasim, suatu hari nanti, aku akan membantumu dan akan memberimu kesuksesan. Dan aku akan memenuhi semua janji itu bahkan jika hanya tersisa satu hari lagi sebelum hari penghakiman dan seluruh dunia akan melihat kesuksesanmu. Tapi Allah tidak memberitahuku kapan hari itu akan datang dan aku telah menunggunya selama 23 tahun terakhir. Ini adalah perjalanan panjang bagiku dan aku masih menunggu Allah dan aku tidak kehilangan harapanku pada Allah. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana aku akan mencapai takdirku. Aku bahkan tidak tahu apa takdirku, hanya Allah yang maha mengetahui. Tolong bagikan mimpi ini kepada yang lain dan kunjungi halaman Facebook atau channel Youtube. Aku tidak memaksa kalian untuk percaya padaku, tugasku hanya membagikannya. Setelah itu pilihan ada di tangan Anda. Namun yang ingin aku katakan adalah bahwa pilihan kamu hari ini akan menentukan takdirmu esok harinya. Jadi berpikir dan berbuatlah dengan bijak. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Selamat beristirahat. Salam, Amal Channel